Keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas, bagaimana mungkin selanjutnya DPU alamat yang tidak jelas. Rumah itu berarti ada identitas. Itu keterangan Pak Rudiana dalam persidangan di pengadilan negeri Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Siaputra menyebut, terdapat perbedaan antara keterangan itu Rudiana dalam berita acara pemeriksaan dengan putusan persidangan 2016 silam. Hal ini diungkapkan Asmi dalam sidang PK Sudirman di pengadilan negeri Cirebon pada Jumat 4 Oktober 2024. Ahli hukum pidana, Asmi pun memperlihatkan ke Majelis Hakim dokumen yang disebutnya berbeda tersebut. Ada dua lagi Pak. Maaf ya, agak lama karena ini memang kita mesti bahas detail gitu sebab saya menyangkut tujuh terpidana yang sudah lapan tahun seahli pohon maklum. Yang pertama adalah saya ingin meluruskan pandangan publik tentang FONIS. Di dalam FONIS sudah dinyatakan tiga DPO. FONIS, di semua FONIS, nomor tiga, nomor empat, itu semua tiga ditentukan ada tiga DPO. Artinya ini adalah produk pengadilan. Tiba-tiba ada insisi kepolisian yang menyatakan bahwa pengabayaan terhadap ini. Sehingga saya banyak mendapat pertanyaan dari publik, ini gimana gitu dan lain sebagainya. Kebetulan ahli ada di sini, saya minta tolong ahli menjelaskan masalah ini. Tentang pengabayaan atau tidak diakuinya ada tiga DPO yang sudah nyata-nyata ada dalam FONIS. Apakah itu bisa hilang begitu saja? Atau memang itu kewajiban penyidik harus mencari dan lain-lain. Dan atau apa? Saya minta pandangan ahli. Makasih. Untuk ditetapkan DPO itu kan tidak mudah. Ada syaratnya. Karena orang menjadi tidak bebas. Terjadilah dalam kriminologi namanya labeling. Orang kalau sudah jadi labeling itu kadang bisa jadi antisosial. Orang akan menghindari dan segala macam. Maka penetapan DPO itu bukti permulaannya kan sudah cukup. Orang yang diduga sudah cukup. Ini orangnya benar. Waktu bukti permulaan yang sudah cukup orang juga dicukup. Berarti polisi sudah menelisiri. Menelusuri sekolahnya, rumahnya, kawannya, siapapun kantornya dan segala macam. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini. Siapa pelapor pada waktu itu, apa yang dibunyikan dia. Kalau di dalam BAP itu tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak. Seharusnya tidak terjadi error in persona. Tidak terjadi error in alamat. I'm so sorry saya menemukan dalam BAP itu karena saya punya yang mulia. Di situ dia sudah datang ke rumah, berarti tahu. Saya bisa tunjukkan kalau nanti saya bawa dokumennya yang mulia. Dalam BAP itu dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan. Nanti kita lihat. Coba ditunjukkan saja Pak Ahli kalau misal Ahli punya saya. Jadi, keterangan Pak Rudiana dalam persidangan, dalam BAP itu beda. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas. Rumah itu berarti ada identitas. Itu keterangan? Pak Rudiana dalam persidangan di pengadilan negeri Cirebon. BAP dengan putusan itu berbeda yang mulia. Ada bawa dokumennya? Saya punya yang mulia. Silahkan, saya tunjukkan. Kita lihat perbedaannya di mana. Ada nofum lagi nih. Bentar. BAP-nya mana? Putusannya mana? Coba kita cocokkan dengan termohon. Ada nggak? BAP atas nama Pak Rudiana ada nggak? Bawa, Pak. Bentar, Pak. Ya, kita cocokkan. Biar sama-sama kita lihat. Ada, Pak. Bawa. Putusannya bawa. Permohon bawa putusannya. Kita lihat di BAP. Saksi pelapor ya, berarti. Ya, Pak. Pasti pelapor berarti. Ya, saksi Pak A. Eh, sorry. Saksi Pak Rudiana. Ada putusannya nggak? Alaman 34. Saya menemukan dalam putusan 4, alaman 34, keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin yang kedua, Mas. Saya boleh? Anda ya? Biar Mas enak. rumah berarti identitas jelas. Mas enak. Lelaki dulu. Dan, kalau mencuri, lelaki-lelaki. Ini baru terlipi. Terlipi. Ya, ini terang mulut. baru kita bilang kita menemukan kalau dia gak langsung jadi ini udah address, alamat ini pesannya kenapa di GBPU itu udah ada alamat di BAP nya? tadi ini yang gak ada karena dia tidak tahu kan dia gak ada sampai ke sana di BAP tidak bisa tidak bisa akan, karena dia tidak tahu yang mana poin yang dia tidak menerangkan itu ya nanti saya tahu saya tahu saya tahu itu poin yang dia menerangkan kata Erli ini yang di poin 9 di keterangan di halaman 3 pemerintahan 4 di halaman 3 di poin 9 di situ Ali mengumumkan pendapatnya bahwa tidak diterangkan tidak diterangkan kejelasannya sementara di putusan kan sudah dijelaskan di rumah sudah kabur dan tidak ada di rumah di tujuh adres yang di tujuh dan tidak ada di rumah dan tidak ada di rumah nanti nanti ditanggapi ditanggapi dalam pendapatan terima kasih